Kemudian juga permasalahan seperti vaksin, suntik, impus, yang semisal, yang membatalkan puasa atau tidak. Contoh impus, para ulama khilaf, dia membatalkan puasa atau tidak. Kenapa khilaf? Karena masuknya impus bukan dari saluran makan, bukan dari mulut, bukan dari hidung. Tapi masuknya dari ulat nadi misalnya. Tetapi fungsi impus tersebut mengambil fungsi makanan. Yaitu menjadikan seorang kuat, karena impus tersebut memberikan asupan gizi ke dalam tubuh. Nah, ini menjadikan ulama khilaf, membatalkan atau tidak. Ditingjau dari fungsinya, impus itu fungsinya seperti makan dan minum. Tapi ditingjau dari saluran masuknya, bukan dari mulut dan hidung. Walau alam yang lebih hati-hati, jangan, jangan lebih hati-hati, ini membatalkan puasa. Kalau orang di impus biasanya sakit, mending buka puasa ya. Tapi secara ditinjau impus batal, tidak, maka khilaf di kalangan para ulama karena tadi, permasalahan tadi. Ditingjau dari fungsinya, seperti fungsi makanan, tapi masuknya bukan dari hidung dan mulut. Kecuali impusnya lewat hidung, batal, jelas. Impusnya lewat mulut, batal. Lebih ringan daripada ini masalah suntik. Suntik, misalnya suntik vitamin C, misalnya suntik vaksin, ya. Kalau suntiknya lewat mulut, ya batal, ya. Tapi kalau suntiknya lewat tangan, lewat, ya ini, lewat arteri atau vena, ini permasalahan. Walau alam bisawab, yang lebih kuat jika suntikan tersebut, bukan suntikan asupan gizi, seperti misalnya suntik vaksin, tapi hanya sekedar untuk pengobatan, maka tidak membatalkan apa? Puasa. Tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa.